Di luar sholat, di luar puasa, di luar baca Qur'an, di luar itu, di luar sedekah, di luar itu ada ujian Walaupun sebenarnya dari sholat, dari baca Qur'an, itu juga ujian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Pagi hari ini kita kembali lagi bersilaturahim Tentunya seperti biasa dalam program Siraman Kolbu Sejukan hati Dan tidak lupa mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas karya Allah SWT Sang Rabbul Alamin Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada jenjungan kita Pada Nabi Muhammad SAW Serta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman Pagi hari ini kita kembali lagi Tentunya akan membahas tema-tema yang dekat dengan keseharian kita Setiap manusia dalam hidup pasti akan mendapatkan kebaikan dan juga tidak jarang manusia itu mendapatkan ujian di dalam hidupnya Ada yang berupa kesulitan, ada yang berupa kenikmatan atau kelimpahan harta Kadang-kadang kalau diuji dengan sulit kita merasa sekali bahwa itu adalah ujian Tapi kalau kita diuji dengan kenikmatan yang begitu berlimpah Kita lupa merasa bahwa ini bukan sebuah ujian Bisa jadi harta yang berlimpah, jabatan, pekerjaan yang baik dan segala macam itu bisa jadi ujian buat kita Nah tema kita adalah mengapa ujian hidup itu harus kita terima Nah untuk membahas tema ini sudah hadir guru kita Itu Ustaz Danus Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Temanya tentang ujian Ustaz Kalau ingat ujian itu waktu SD Sekolah Ujian itu kan gak boleh nyontek Tapi kalau ujian hidup sebenarnya kita bisa nyontek ya Ustaz ya Nyontek dari kesalahan orang gitu Jangan diulangin gitu ya Ustaz Kenapa tema ini begitu-beginting Ustaz buat kita bahas Sangat penting karena ini termasuk Allah itu menceritakan kalau seorang itu beriman Atau mengaku beriman Kalau dia belum mendapatkan ujian ya belum bisa dikatakan beriman Kalau ujiannya lulus Kalau ujiannya lulus Kalau gak lulus ya tetap beriman tapi imannya hanya sebegitu aja Hanya segitu aja jadi masih mengaku beriman Belum diaku Belum diaku Belum diaku Baik Alhamdulillah sudah hadir bersama kita juga pada pagi hari yang berbahagia ini Ustaz ABCD Ustaz AB Assalamualaikum Wr. Wb Sehat Ustaz ya Alhamdulillah Saya mohon maaf Ustaz siap bertemu dengan Ustaz AB itu pasti pengen berjalan ABCD Nama singkatnya Ustaz AB Panjangnya sampai Z Kita membahas dengan tema ujian Ustaz Kami persilahkan kesempatan pertama untuk Al-Mukarum Ustaz AB untuk memulai tawasnya kita Silahkan Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nasir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah La hawla wa la quwata illa billah Qalallahu ta'ala fi mukami tanzil Wah huwa asdaqul qa'ilin A'udhu billahi minasyaitanirrajim Alladzina khalaqal mawta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Wah huwa al-azizul ghafur Sadakallahu al-adhim Yang sama kita hormati guru kita Lusadanu mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Yang sama kita hormati Mas David mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Segenap para pemirsa dimanapun berada Semoganya Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menanamkan keimanan kepada kita Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita Kita tetap menjadi orang yang terus ada dalam Di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala Tema yang akan kita angkat begitu luar biasa Mengapa ujian hidup itu harus kita terima Pada dasarnya manusia ini adalah mahluk yang paling mulia Makhluk yang paling sempurna dan kesempurnaannya ini pun terletak pada nilai keimanan dalam diri manusia itu sendiri Dia akan mulia manakala iman itu ada dalam hidupnya Dan dia pun akan tidak menjadi mulia Manakala hidupnya tidak ada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingganya betul apa yang disampaikan oleh Mas David di awal Segala sesuatu yang Allah ujikan kepada kita Baik berupa yang namanya kesulitan Ataupun berupa yang namanya kebaikan Semua itu adalah fitnah ujian di mata Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal tergantung Manakala kita mampu menerima Dengan nikmat kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita Manakala kita bisa menerima Dengan nikmat sukacita yang Allah berikan kepada kita Maka kita pun harus bisa menerima Saat dimana Allah memberikan musibah Saat dimana Allah memberikan ujian Saat dimana Allah memberikan berbagai macam kesempitan dalam hidup kita Kalau kita mampu menerima nikmat yang berkah Kenapa tidak kita bisa menerima nikmat yang menyulitkan dalam hidup kita Padahal keduanya adalah barometer Manakala diuji dengan kebahagiaan Lalu kita bersyukur kepada Allah Maka itu dijadikan ibadah Manakala pun diuji dengan kesulitan Lalu kita sabar kepada Allah Maka itu pun adalah merupakan nikmat yang besar Dan kita termasuk orang-orang yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lihat para nabi-nabi terdahulu Mereka ingin mendapatkan cinta Allah Tidak dengan kebahagiaan Tidak dengan sukacita Tapi mereka melewatinya dengan berbagai macam kesedihan Berbagai macam cobaan Berbagai macam kesulitan Yang dijalani semua itu adalah Jalan menuju tingkatan iman yang lebih tinggi Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Apa pernah berfikir Nabi Ibrahim akan dilempar oleh namrud Kedalam api yang begitu besar Apa saat itu Bukan sebuah ujian Tapi ujian Apa yang dilakukan oleh nabi Ibrahim Dia hanya bertawakal kepada Allah Maka Allah akan menolong Sehingganya Jangan sampai kita putus asa Mari kita bersahabat dengan ujian kita Kita bersahabat Berdamai Lalu kita menerima setiap apapun yang Allah bebankan kepada kita Sebagaimana Allah katakan Allah tidak akan pernah membebani ujian apapun di luar dari batas kemampuan kita Oleh karenanya Jangan sampai ketika ujian datang kita mengeluh Ada yang begitu ada Mana orangnya Jangan sampai kita jadi orang yang malah putus asa Mudah-mudahan nikmat syukur, nikmat sabar yang Allah berikan kepada kita Jadi jalan Allah berikan tingkat iman kepada kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz AB Atas tausianya yang begitu menyemangati kita Membuka relung batin kita dan juga pikiran kita Bahwa setiap kesulitan Yang kita hadapi Musibah yang kita jalani saat ini Itu bisa jadi adalah berupa ujian dari Allah Tapi jangan lupa bahwa kenikmatan atau kelapangan yang Allah berikan pun Juga bisa jadi adalah ujian bagi kita Baik kita dengarkan tausian selanjutnya dari Ustadz Tanu Terima kasih mas David Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mudah-mudahan di pagi hari ini Kita senantiasa diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Amin Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Tema kita sangatlah bagus Ujian hidup itu harus kita terima Sebenarnya Kita sebagai manusia itu Hidup itu hanya menjalankan Perintah-perintah Allah Kalau kita amati secara Perlahan Bijak Itu hanya menjalankan perintah Allah Salah satunya Di luar sholat Di luar puasa Di luar baca Quran Ya Di luar itu Di luar sedekah Di luar itu ada ujian Walaupun sebenarnya dari sholat Dari baca Quran Itu juga Ujian Nah ujian yang harus kita hadapi itu Persoalannya hanya cuma ada dua Ujian yang berupa salah satunya adalah musibah Yaitu Itu Muncul karena perilaku kita yang banyak dosa Diceritakan Itu dijelaskan bahwa apa saja musibah Engkau terima Itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri Itu bisa aja Wujudnya musibah Nah Kita-kita manusia Muslim ini Rata-rata biasanya Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak enak Sesuatu yang tidak enak Itu bisa musibah Bisa sesuatu yang tidak enak Menurut orang itu Hanya doanya aja belum dikabulkan sama Allah Ta'ala Dia merasa tidak enak Sudah Itu diceritakan Dan orang tersebut Atau kita tersebut itu Sujudnya bagus Yang sholat itu biasanya itu Tidak tertip Ditertipkan Doa yang biasanya itu Hanya satu menit itu bisa Setengah jam minimum Itu kalau ada kesulitan itu Selalu Kita bisa menghadap Allah Walaupun menghadapnya itu Tipikalnya Napsu Ada keinginan Secara Teribadi Harfiah Ada napsu disitu Ada napsu Napsu gimana Penderitaan Yang merasa dia berderita Ada napsu Ada sesuatu yang keinginan Yang dia Belum Belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala Rata-rata napsu Nah ini merasa itu ujian Padahal ada ujian yang Sering sekali kita lupa Sangat sering kita lupa Yaitu ujian kenikmatan Ujian kenikmatan itu Yang bagaimana Ujian kenikmatan itu Yang Allah memberikan Nikmat berupa rizki Itu hanya cuma Ingat itu hanya dua detik Alhamdulillah Selesai Yang tiap hari kita itu Mengerjakan Menggunakan Kenikmatan dari Allah tersebut itu Sebenarnya kenikmatan Gak pernah kita itu bersyukur Ujian kenikmatan itu Satu Bersyukur Kalau ujian musibah itu Yang satu adalah Mohon ampun Ujian kenikmatan Kita bersyukur Ujian kita tidak nyaman Itu mohon ampun Ujian yang sehari-hari Yang tidak tampak apa Ujian itu bisa menjalankan Kaki kita Bisa mengerjakan pekerjaan Itu ujian juga Ujian yang menuju Kenikmatan Tapi belum pernah Itu kita syukuri Itulah Salah satu hal Yang harus kita sadari Ujian itu Hanya sesuatu Yang tidak nyaman Itu dikatakan Itu ujian Ujian itu Nikmat Itu ujian bagi kita Istri yang Solehah Itu ujian Bagaimana kita Menjadikan istri Yang solehah itu Bisa Kuat Hati kita Iman kita kuat Jangan terlalu Dibanggain Jangan terlalu Dipuja-puja Itu ujiannya Seperti itu Tahu Yang harus kita Cintai benar Itu Allah Ta'ala Istri kita sayangi Betul Tetapi tidak perlu dipuja Anak yang pandai Itu juga ujian Bagaimana anak yang pandai Itu bukan dari kita Itu Allah Ta'ala Yang mengizinkan Anak kita itu pandai Tapi biasanya lupa Itu pandai Karena saya sokol lain disini Anak yang soleh Solehah Sama itu ujian Tapi rata-rata Kita-kita ini Tidak lulus Kalau ujiannya itu Salah satunya nikmat Padahal itu juga ujian Apakah kita itu bisa Menjadikan beriman Kepada Allah Ta'ala Kalau memang sehari-hari Kita tidak lulus Kita ada Mengisi acara Siraman kolbu ini Ujian dari Allah Ta'ala Ujian Untuk bisa syiar Pada saat kita itu Berbicara seperti ini Adakah rasa ujub Ria bahwa yang saya sampaikan Itu selalu benar Itu ujian Tidak boleh Lepaskan Karena Allah Ta'ala Semuanya Setelah kita itu Turun dari panggung Merasa kita itu Bangga Ujian lagi Tentang ujub Dan ria kita Apa yang tidak ada Ujian setiap detiknya Di hadapan Allah Disitulah Para malaikat itu Akan tersenyum Kepada kita Kalau kita Mengaku beriman Tetapi Ujian kita Gagal Semua Kalau Dikasih ujian Yang tidak begitu Mengenakan Baru Napsunya itu Dimunculkan Sholat yang benar Doa yang begini Baca amalan 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 ini Amalan ini Amalan ini Agar begini Kesannya apa Kesannya Allah itu Pembantu kita Malu Hadapi ujian itu Dengan lapang dada Dan Allah menciptakan Kamu ujian Bagi yang lainnya Apakah kamu sabar Itu kalau kita Mendapatkan ujian Yang tidak nyaman Fitnah Makian Cacian Dibedain dengan Yang lain Dihujat dan sebagainya Masihkah dia sabar Itu yang tidak enak Tapi tetap tersenyum Masalah rizki Reletakkan pada Allah Allah yang akan Memberikan kepada kita Yang akan mengatur Bukan kita yang mengatur Allah Ta'ala Dengan bacaan-bacaan Tentu Bukan Bukan itu Camkan Ujian itu Setiap detik itu Ada bagi kita Ujian mulut Ujian telinga Ujian mata Ujian otak Kita memilih Yang mana Mau surga Mau neraka Kita yang Memilih Allah yang Menentukan Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Manfaat Sehingga kita Bisa Menguatkan Iman dan ketakuan Kita pada Allah Ta'ala Amin Walau Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Danu Atas ilmunya Hari ini Bahwa Kita Setiap manusia Akan Di uji Sebagai Bentuk Untuk Mengetahui Seberapa besar Keimanan kita Kepada Allah Pada saat kita Hanya sebatas Mengaku Kalau belum Di uji Tentunya tidak mudah Tapi Ada orang yang di uji Mengatakan Saya gak terima Saya gak terima Di uji ini Apa salah saya Selalu begitu Bahkan Akhirnya Menyalahkan Lingkungan Menyalahkan Tuhan Bukan lebih ke Introspeksi Tiri Nah ini yang Seringkali menjadi Akar Pemasalahan Baik kita akan Nanti sambil Di tengah-tengah Mengundang narasumber Kita bahas juga Sedikit-sedikit Terutama tentang Pertanyaan saya tadi Itu banyak orang Yang gak terima Gimana gak terima Kalau misalnya Dilempar batu Saya gak terima Tanda terimanya Sudah ada di mukanya Benjol Dilempar batu